Sementara ini sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi P3K Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Guru Tutor Pada kali ini kita akan mengupas tentang CPNS 2021 Nah tentunya pada kali ini kita akan fokus tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Atau yang disebut dengan P3K Nah jadi kabarnya untuk penerimaan CPNS tahun 2021 Untuk guru itu ditiadakan dan akan dialihkan menjadi P3K Nah seleksi itu diperbolehkan oleh honorer-honorer yang sudah mengajar di sekolah-sekolah Baik itu sekolah negeri ataupun sekolah swasta Namun tentunya dengan syarat mereka yang sudah terdaftar dalam data pokok pendidikan atau DAPODIC Nah tahannya itu saja seleksi ini juga diperbolehkan bagi mereka yang lulusan pendidikan profesi guru Atau yang sering disebut dengan PPG Meskipun mereka itu tidak mengajar Nah nantinya P3K ini diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak Dengan jangka waktu yang telah ditetapkan Nah seperti yang di upload atau diunggah di Youtube MenpanRB itu Disampaikan bahwa guru itu sudah pasti dialihkan ke dalam P3K sendiri itu Nah kita buka videonya sebentar ya Jadi ada konferensi persenya itu yang baru-baru ini Nah jadi untuk lebih jelasnya itu dapat kita lihat pada video yang satu ini Nah ini tentunya dari MenpanRB sendiri ya Kemudian apakah ada penerimaan guru CPNS Sementara ini Bapak Menpan, Bapak Mendikbud dan kami Sementara ini sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi P3K Jadi bukan CPNS lagi Kedepan mungkin kami tidak akan merima guru dengan status CPNS Tapi bagai pemerintah dengan perjanjian kerja Karena apa? Karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4-5 tahun Biasanya mereka ingin pindah lokasi Dan itu menghancurkan kemudian sistem distribusi guru secara nasional 20 tahun kami berusaha menjelaskan Nah oke jadi itu yang disampaikan pada saat konferensi persenya Tentang kinerja ke tahun 2020 Nah saya rasa tadi dari video tersebut sudah cukup jelas ya Bahwa guru itu ke depannya sudah tidak ada penerimaan jadi CPNS lagi Tapi lebih tepatnya dialihkan ke dalam bentuk P3K Nah hal ini juga didukung dengan peraturannya Menpan RB nomor 72 tahun 2020 Tentang perubahan peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 2 tahun 2019 Tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian Nah ternyata disini bukan hanya guru nih yang dijadikan sebagai perjanjian kerja Tapi juga untuk dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian Nah disini dapat kita lihat ya Peraturan-peraturan dari Permenpan RB nomor 72 tahun 2020 ini Nanti link ini saya bagikan ke deskripsi di bawah Agar teman-teman yang masih ragu bisa membukanya secara langsung lebih detail Oke teman-teman saya rasa cukup sekian dari penyampaian kali ini Kurang lebihnya mohon dimahapkan Jika terdapat kekeliruan Nanti kita bisa perbaiki sama-sama Yang jelas sejauh informasi yang saya dapat Seputar CPNS atau P3K Inilah informasi yang paling update Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh